Pemirsa puluhan demonstran yang mengatasnamakan diri mereka gerakan pemuda mahasiswa Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jabar pagi tadi. Pengunjuk rasa menuntut DPRD Jabar bersih dari status hukum baik diri dan keluarga. Aksi tersebut dilakukan menyikapi keberadaan anggota DPRD Jabar 2019-2024 yang istrinya terjerat kasus penggelapan anggaran di Sulawesi Tenggara. Puluhan demonstran yang mengatasnamakan diri mereka gerakan pemuda mahasiswa Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jabar Senin pagi. Menurut pengunjuk rasa, legislatif sebagai simbol supremasi hukum dan demokrasi telah mati di tangan DPRD Jabar. Hal tersebut ditandai dengan akan dilantiknya salah satu anggota DPRD Jabar 2019-2024 yang terindikasi memiliki masalah hukum di internal keluarganya. Menurut pengunjuk rasa, istri anggota Dewan tersebut terindikasi melanggar hukum dengan menggelapkan anggaran Rp3,7 miliar milik PT Dutanikel dan menjadi DPO Polda Sulawesi Tenggara. Mahasiswa pun menuntut DPRD Jabar bersih dari status hukum pidana maupun perdata serta dilakukan verifikasi pimpinan DPRD atas status hukum individu maupun keluarganya. Masti supremasi hukum telah mati keadilan di Jawa Barat ini karena mengapa seorang anggota DPRD yang kemudian menjadi untuk wakilan dan masalah kejawaban dan justru berindikasi korupsi, saudara-saudara. Bagaimana bisa kemudian apa tanda-tanda yang lima tahun ke depan akan merumuskan aturan-aturan yang akan merumuskan hukum-hukum yang ada di Jawa ternyata terlibat kasus hukum itu sendiri, Jawa Barat. Aksi yang dilakukan di depan gedung DPRD Jabar tersebut Dijaga Ketat Aparat Kepolisian Budi Hartati, Bandung TV